Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fattorahman Al-Kutsi. Saya mahasiswa mata kuliah kelas Kewirausahaan I dari Universitas Mersyubwana Meruya, Jurusan Teknik Informatika. Saya sebagai perwakilan dari kelompok akan menyampaikan tentang proyek bisnis kami yang bernama Webman. Tim. Tim kami terdiri dari saya sendiri yaitu Muhammad Fattorahman Al-Kutsi sebagai tim leader, lalu ada Lukman Praslianto sebagai vice leader, lalu ada Adrian Syah Dwi Rendraga sebagai web programmer, lalu ada Fahrel Raihan Hermawan sebagai head marketing, lalu ada dosen pengampu yaitu Bapak Galis Chandra Kirana SEMAK. Problems. Masalah utama dari bisnis kami ada tiga yaitu website yang kurang menarik untuk dilihat, tata isi website yang berantakan, tarif jasa yang ditawarkan untuk membuat website mahal. Contohnya, di zaman sekarang yang serba modern ini, orang-orang sudah tidak asing lagi dengan yang namanya website. Bahkan anak remaja sampai orang tua pun juga memakai internet dan mengunjungi website-website yang mereka sukai untuk berbagai macam keperluan. Namun, masih banyak berbagai macam website tersebut yang kurang menarik untuk dilihat dan tidak terletak rapih isi webnya. Solution. Untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi oleh konsumen, kami sebagai web developer yang profesional telah menemukan beberapa solusi yang dapat digunakan untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Ada pun solusi yang ditawarkan yakni berupa, yang pertama, membuatkan website sesuai selera yang diinginkan konsumen. Yang kedua, memberikan harga yang lebih murah dan terjangkau. Target customer. Target customer kita terbagi menjadi beberapa golongan, yaitu yang pertama, kalangan umum sebesar 10%, lalu ada penulis sebesar 20%, lalu ada perusahaan sebesar 30%, lalu ada para pebisnis sebesar 40%. Market sizing. Market sizing kami itu ada potential market opportunity atau PMO sebesar 100%, lalu ada total addressable market atau TAM sebesar 70%, lalu ada segmen addressable market atau TAM sebesar 40%, lalu ada share of market atau SOM sebesar 20%. Competitor and positioning. Competitor kami kita klasifikasikan berdasarkan perusahaan yang paling besar dan paling banyak customer-nya. Perusahaan yang paling besar dan paling banyak customer-nya mulai dari yang ada di bawah pojok kiri, yaitu WebArky, lalu ada think.web, lalu ada NoidPlus, lalu ada NextDigital, lalu ada BigOneInDigital, dan terakhir Blackstone. Monetization or Business Model. Step pertama, kami akan menawarkan konsultasi tentang seperti apa website yang mereka inginkan. Step kedua, jika konsumen sudah menetapkan seperti apa website yang mereka inginkan, maka kami akan menetapkan berapa biaya yang harus dibayarkan untuk membuat website tersebut. Step ketiga, kami akan langsung membuatkan website tersebut dengan sesuai dengan permintaan konsumen. Step keempat, kami akan mendemokan hasil website yang sudah kami buat kepada konsumen. Step kelima, jika konsumen sudah puas dengan website tersebut, maka kami akan menyerahkan website tersebut kepada konsumen. Milestone. Bulan pertama sampai bulan ketiga, bisnis launching, dan mulai melakukan pengembangan dengan website milik perusahaan pribadi. Bulan keempat sampai bulan ketujuh, mengupdate fitur-fitur dan tema yang ada di website dengan yang lebih terbaru dan enak untuk dilihat. Bulan ke-8 sampai bulan ke-10, perusahaan mendapatkan bantuan kerjasama dengan investor. Bulan ke-11 sampai bulan ke-13, perusahaan memiliki kantor pribadi dan melawaskan pasar dengan menambahkan fitur konsultasi lewat aplikasi di handphone. Funding needs and allocation. Total dana yang kami perlukan untuk membangun bisnis kami kurang lebihnya sebesar 2 miliar. Kita alokasikan untuk produk development sebesar 400 juta, biaya tempat 600 juta, tenaga kerja 200 juta, biaya marketing 400 juta, capex 300 juta, biaya lain-lain yang tidak terduga sebesar 100 juta. Marketing and Customer Acquisition. Dalam pemasaran, kita memiliki beberapa metode. Yang pertama, pemasaran melalui kantor perusahaan sebesar 10%. Lalu ada pemasaran melalui flyer sebesar 20%. Lalu ada pemasaran melalui media sosial sebesar 40%. Yang terakhir, pemasaran melalui program afiliasi sebesar 30%. Kontak yang bisa dihubungi yaitu alamat kami berada di Jalan Jenderal Subirman, Jakarta Selatan, kode pos kami 12190. Lalu ada nomer telepon yaitu 021730482. Lalu ada email kami di mfatur2609 at gmail.com. Lalu website kami di www.webman.com. Ya, itu saja yang mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.